Halo brand kembali lagi di Amanda channel nah ini angkatan laut kerajaan Inggris jatuh Miss Queen ya Miss Queen ya enggak punya duit dan ini dikutip dari daily mile ini sumbernya bukan kawi-kawi posi yang daily mile yang mengatakan bahwasannya angkatan laut Inggris yang kekurangan uang akan menjual kapal induk HMS Prince of Wales senilai tiga koma miliar euro ya di tengah masalah pendanaan ya memang angkatan laut kerajaan Inggris ini udah mimin sorot beberapa satu bulan terakhir ya memang lagi miris-mirisnya enggak ada pendanaan enggak ada pembiayaan ya mulai dari destroyernya dan Friget dikurangi hanya 16 unit saja ya destroyernya akan mengoperasikan 9 sisanya Friget ya ini terburuk sepanjang sejarah pasca perang dunia kedua ya mungkin Inggris melakukan seperti ini udah gue udah jadi anggota NATO no problem gitu kan jadi kalau ada yang mengusik gua kan NATO akan bertindak gitu kan tapi secara moral di kancah internasional kan buruk-buruk juga lah brand kayak gini gimana nih Pak Tomat ini bosnya Pak Tomat ini apa enggak ngasih ubat ini Pak Tomat bercanda ayah-ayah ini Pak Tomat dan HMS Prince of Wales ini adalah kapal induk yang sangat baru ya baru dioperasikan pada tahun 2017 ya masih itu aja bulan Desember ya diluncurkan tahun tanggal 21 Desember 2017 ya dan HMS ini mempunyai bobot kurang lebih di angka 72 ribu ton ya maksimalnya dan mempunyai panjang 284 meter jadi kapal induk ini cukup-cukup besar banget dan mampu membawa 48 jet tempur F-35 ya F-35 Lightning 2 dan helikopter Merlin untuk peringatan diri udara dan peperangan anti kapal selam ya dan usut punya usut dikutip dari Daily Mile yang menyebutkan masa depan kapal induk kedua Inggris terancam karena masalah pendanaan klaim sumber angkatan laut ya ini ini nyata loh bukan jangan anggap Inggris itu negara kaya sekarang ya ya gitu lah kurang lebih ya udah lama sebenarnya ya terjadi problem-problem masalah pendanaan dan lain sebagainya tapi mereka menurut tapi masih aman karena mereka mengikut aliansi dulu ada negara non-block sekelas Indonesia sekelas India yang melakukan tidak ada aliansi terus negaranya kopong ya siap di jebol kepala inti bos ya bisa-bisa kaya India ditembeleng sama Pakistan itu ya kan ya begitu loh karena dia merasa aman karena join aliansi gitu loh bayar pajak bayar upeti bos kepada Amerika ini jangan omen-omen dan banyak mengatakan bahwa angkatan laut khawatir dengan HMS Prince of Wales yang pembangunannya memakan biaya 3,5 miliar euro ya kurang lebih diangka 4 miliar US dollar akan dihentikan atau dijual dengan harga murah ke negara sahabat dibandingkan kapal andalan armada HMS Queen Elizabeth jadi apakah ini berminat Indonesia bisa jual join tanya kepada Inggris ya kalau Indonesia minat hingga papa beli kapal lindu kalau dijual murah tapi mau dikasih apa f-16 ya omong-omong nggak masuklah bos ya minimal kapal lindu ya Ravalo ya minimal Ravalo suko su35 kayak gitulah kalau sekelas f-16 aduh dibuat pipangkalan di belakang rumah hinte aja nggak apa-apa live-16 ya langkah yang mungkin dilakukan yang disebut sebagai momen HS2 bagi angkatan laut kerajaan Inggris mungkin akan memecah belah namun keputusan tersebut dapat dipaksakan kepada para komandan pada tahun 2028 jika kondisi keuangan pertahanan tidak membaik ya tadi malam sumber angkatan laut mengatakan kepada mile bahwa skenario mimpi buruk menjual kapal induk untuk mendapatkan dana cadangan telah dibahas oleh anggota Maritim Enterprise Planning Group yang mempertimbangkan pertimbangan dan strategi masa depan dia berkata ada kesadaran dalam kelompok bahwa angkatan laut sedang berjuang untuk mempertahankan komitmen operasional dan harus memperluas armada secepat mungkin ya pembawa kedua adalah aset yang disimpan sebagai cadangan dan merupakan peralatan yang sangat mahal dan jarang digunakan ya karena HMS ini baru gitu loh jika kita ingin mengatasi masalah neraca membuangnya atau membaginya dengan sekutu ya augus ya tadi malam sumber resmi mengatakan meskipun angkatan laut tetap berkomitmen terhadap kedua kapal induk tersebut perubahan dalam pemerintah dan anggaran dalam mengubah penilaian ini para menteri telah mengatakan kepada para petinggi bahwa mereka harus menghabiskan uang dengan lebih baik untuk meyakinkan Departemen Keuangan agar meningkatkan investasinya intinya negaranya ya sulit ekonomi gitu loh pen kan jadi anggaran pertahanannya enggak enggak terlalu diperhatikan gitu loh Inggris ini sekarang ya dulu perang dunia 2 ngelawan Nazi cukup jumawa bos ya Inggris ya satu-satunya negara yang tidak bisa ditaklukkan Jerman ya Inggris ya dulu ya itu dulu ya yang semua itu bisa dirubah kayak kita kita itu dulu Indonesia tahun 50-60 macan Asia bos ya terkuat di bumi selatan ya untuk militer tapi itu kan dulu ya sekarang udah dikeser tuh sama Australia ya dan usut punya usut mantan menteri perdana mantan menteri pertahanan lainnya Ben Whalen mengatakan kepada Miles bahwa Inggris telah berbohong kepada NATO selama 20 tahun terakhir mengenai kemampuannya pensiunan komandan angkatan laut kerajaan Tom Speer berkata jika saya skepsis terhadap kapal Induk dan jumlahnya banyak saya akan mengincar salah satu dari mereka sekarang hal ini tidak membantu perjuangan mereka ketika peluang yang hampir sempurna untuk menggunakan kapal Induk muncul di Laut Merah kami tidak mengambilnya karena alasan politik ya kapal Induk tersebut disetujui pada tahun 2007 ya oleh perdana menteri saat itu Gordon Brown sebagai bagian dari pemotongan pengeluaran salah satu kapal Induk hampir diberhentikan bahkan sebelum berlayar namun para menteri menyadari bahwa menghentikan kebijakan tersebut akan lebih mahal ya dulu aja pembangunannya sempat bermasalah HMS Prince of Wales dan HMS Queen Elizabeth menelan biaya gabungan sebesar 7 miliar juru saat ini sudah diterima secara luas bahwa Inggris tidak akan mampu mempertahankan atau mengoperasikannya secara mandiri ya jika tidak dijual salah satunya ya layanan ini hanya memiliki satu kapal penyimpanan yang solid ya kapal raksasa yang berbobot 65 ribu ton ya berat kosongnya ini ya dan kelompok penyerang sebelumnya mengandalkan perlindungan dari sekutu termasuk Belanda dan Amerika Serikat hampir 700 awak dibutuhkan untuk mengoperasikannya yang menguras tenaga pada saat ada masalah rekrutmen dan retensi ya mereka aja kesulitan gitu dan kemarin ya selama 20 tahun terakhir Angkatan Bersenjata Inggris belum mampu menyampaikan apa yang mereka klaim kepada NATO entah kita mendanai Angkatan Bersenjata dengan benar atau Perdana Menteri di masa depan perlu mengakui bahwa publik mereka ingin Inggris menjadi pengikut bukan pemimpin di panggung dunia ya seperti itu nah itu tadi ya peran pembahasan admin seputar usut punya usut karena masalah keowangan yang kini Inggris semakin miskin ya ya kabarnya mereka akan menjual kapal induk ya HMS Prince of Wales yang notabene ini adalah kapal induk baru ya baru digunakan ya berlayar aja tahun 2019 dan dulu diluncurkan tahun 2017 enggak tahu ya 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 apa ya kalau mungkin ente berminat bisa aja kontak-kontak sama Inggris apa ya kapal induknya mau dijual kayaknya ya ya kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini silahkan baguantam di kolom komentar nah peran oke sekian dulu video dari Amanda channel jangan lupa like share komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih see you next time and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!